Oke guys kembali lagi di channel yang nggak jelas ini untuk video kali ini kita akan masih membahas HP Sharp Aquos dan cara setting internet kan kadang kalau kita mendapatkan sebuah HP Sharp Aquos itu nggak bisa konek ke internet itu karena kita harus mengatur sendiri Hai apa itu namanya APN Hai udah nggak usah langsung lama kita langsung menuju ke APN apinya saya lupa di mana entar di mana ya eh sini pokoknya ya cari saja yang inilah untuk setiap yang pokoknya cari-cari terus yang tulisannya ini access point nemes kita buka terus kita bikin sesuai dengan kartunya masing-masing tapi untuk standarnya itu apanya nanti tadi kita kasih nama Hai internet Oke apa yang internet Oke terus kalian save sekalian pilih untuk terus langsung saja enable datanya Oke langsung keluar sinyal ini juga pengaturan ini termasuknya bisa di lakukan untuk HP HP Sharp Aquos tebal lainnya kemungkinan itu kurang lebihnya seperti ini dan untuk menyalakan datanya juga enggak bisa lewat sini enggak ada shortcutnya enggak ada shortcut ya enggak ada shortcut ya enggak ada shortcut untuk menyalakan data lewat ini notifikasi panel disini Hai jadi kalian tetap harus masuk ke menu internet internet Hai terus sekalian enable data baru nyala Hai mungkin perlu kasih salah aplikasi-aplikasi lainnya mungkin cukup sekian saja untuk tutorial mengaktifkan internet di HP Sharp Aquos mungkin di HP HP Docomo lainnya mungkin sama saja seperti ini itu masuk ke menu APN lah seri saja kalian di menu setting data atau mobile network nanti disana pasti ada APN di kalian tambahkan disana dengan nama apa-apa internet internet-internet Oke mungkin cukup sekian saja video kali ini untuk membahas APN-APN di HP Sharp Aquos sampai jumpa di video-video nggak jelas lainnya Oke